Hai hai teman-teman, Assalamualaikum Salam sehat dan bahagia selalu Kali ini saya membuat tas rajutan Untuk tempat hp berbentuk gaun Selamat mengikuti Siapkan alat dan bahannya Saya gunakan benang milk cotton Dengan hook 6x0 dari tulip Buat slipknot Lalu buat 36 chain Satukan di chain pertama Dengan slip stitch Lalu buat 1 chain Masuk ke 36 chain ini tadi Dan buat single crochet 1 chain diisi 1 single crochet Setelah GOK 1 chain 4 2 chain 10 1 chain 5 Satukan di single crochet yang awal Dengan slip stitch Lalu buat 1 chain Dan putus benang warna putih Dengan gunting Baris kedua Saya ganti benangnya dengan warna biru Buat slip knot Masuk hanya di bagian back loop Atau loop bagian belakang saja Buat awalan 3 chain Masuk ke back loop berikutnya Buat 1 double crochet Lalu masuk ke back loop berikutnya lagi Buat 2 double crochet Di dalam 1 lubang Atau double crochet increase Ulangi membuat pola ini Buat 2 double crochet Dan double crochet increase 11 kali lagi Untuk menyatukan Masuk di chain ketiga yang awal Dan buat slip stitch Di sini Baris ketiga Buat 3 chain Masuk ke 2 Stitch berikutnya Buat double crochet Lalu ke stage berikutnya Buat double crochet increase Dan ulangi Membuat pola ini Buat 3 double crochet Dan double crochet increase 11 kali lagi Baris ketiga Jumlahnya 60 double crochet Satukan dengan slip stitch Baris keempat Buat 3 chain Lalu buat 4 double crochet Ke stage berikutnya Sekarang masuk ke Batang double crochet Buat front post Double crochet Lalu ke 3 stitch berikutnya Buat double crochet Lalu ke 3 stitch berikutnya Buat 5 double crochet Kembali lagi Dan masuk ke Stitch berikutnya Buat 5 double crochet Lalu lewati 15 stitch Hitung 15 stitch Masuk ke Stitch berikutnya Buat 15 double crochet Setelah selesai Satu putaran Gabungkan di chain Ketiga yang awal Dengan slip stitch Baris ke Baris ke Caranya Sama seperti Baris ke 4 Buat 3 chain Lalu buat 4 double crochet Lalu buat 1 front post Double crochet 2 double crochet 3 double crochet 3 double crochet 1 front post Double crochet Lalu masuk ke stage berikutnya Buat double crochet Buat double crochet Buat double crochet 20 double crochet Gabungkan dengan slip stitch Untuk baris ke 6 Caranya sama Seperti di baris ke 5 Yang sudah kita buat Ini tadi Buat 1 baris Seperti pola di baris ke 5 Lanjut baris ke 7 Buat 1 chain Lalu buat 5 single crochet Lalu buat 1 front post Single crochet 3 single crochet 1 front post Single crochet Dan 20 single crochet masuk di single crochet yang awal gabungkan dengan slip stitch baris ke delapan buat 5 chain masuk hanya di bagian back loop ya lewati 1 stitch masuk ke back loop berikutnya buat 1 double crochet dan 2 chain ulangi lagi lewati 1 stitch masuk ke bagian back loop buat 1 double crochet dan 2 chain lanjutkan pola ini 1 putaran untuk menyatukannya hitung chain ketiga dari bawah dan buat slip stitch disini baris 9 buat 5 chain lewati 2 chain di bawah lalu buat 1 double crochet dan 2 chain lewati 2 chain di bawah lalu buat 1 double crochet dan 2 chain lanjutkan pola ini 1 putaran gabungkan dengan slip stitch di chain ketiga yang awal untuk baris 10 sampai baris ke 15 ulangi cara yang sama seperti di baris ke 9 ini tadi lanjutkan sampai di baris ke 15 disini sudah saya kerjakan sampai baris 15 baris 16 kita akan menggabungkannya gabungkan 2 rungga seperti ini ya buat 1 chain gabungkan 2 rungga dengan 3 single crochet di bagian akhir tersisa 1 rungga saja buat 2 single crochet untuk menggabungkan dan buat slip stitch lalu putus benang dengan gunting rapikan sisa benang sekarang kita akan mulai membuat gaunnya ambil benang warna lain disini saya gunakan warna kuning masuk di front loop baris ke 7 buat 3 chain masuk di lubang yang sama buat 1 double crochet masuk ke front loop berikutnya buat 2 double crochet di dalam 1 lubang atau double crochet increase dan 1 chain ulangi membuat pola ini lagi buat double crochet increase 2 kali dan 1 chain di bagian akhir untuk menggabungkan tidak dibuat 1 chain langsung masuk di chain ketiga yang awal buat single crochet jadi sambungannya ada di tengah lalu buat 1 chain 1 single crochet lanjut buat 5 chain lewati 4 stitch atau masuk di dalam rungga ini ya di 1 chain tadi buat single crochet dan 5 chain 1 chain masuk di single crochet yang awal buat slip stitch lalu buat slip stitch 1 kali lagi ke dalam rungga buat 3 chain masuk di rungga ini buat 3 double crochet lalu buat 1 chain masuk ke rungga berikutnya ulangi cara yang sama buat 4 double crochet dan 1 chain kalau di bagian akhir tidak ditambahkan 1 chain langsung masuk di chain ketiga yang awal buat single crochet untuk menyatukannya baris 4 kita seperti mengulang baris kedua buat 1 chain 1 single crochet dan 5 chain masuk ke rungga berikutnya buat 1 single crochet dan 5 chain lanjutkan 1 putaran untuk baris berikutnya kita tinggal mengulang cara yang sama di baris ketiga jadi jadi ulangi jadi ulangi pola baris 2 baris ketiga sampai mendapat tinggi yang diinginkan disini saya buat sampai baris 8 lalu buat 1 chain dan putus benangnya dengan gunting berikutnya lanjut baris ke 9 saya ganti benangnya dengan benang warna putih ambil benang yang sudah dibuat slip knot lalu buat 1 chain 1 single crochet masuk ke dalam rungga 1 rungga diisi 1 double crochet dan 1 chain sebanyak 4 kali dan tambahkan 1 double crochet lalu kita ulang lagi motifnya buat 1 single crochet kalau di dalam rungga diisi dengan 1 double crochet dan 1 chain 4 kali ditambah 1 double crochet satu kan di single crochet yang awal dengan slip stitch baris ke 10 buat 1 chain 1 single crochet lalu buat pola 1 double crochet 1 chain skip 1 stitch di bawah ulangi sebanyak 4 kali dan tambahkan 1 double crochet gabungkan di single crochet yang awal dengan slip stitch baris ke 11 buat 1 chain lalu buat 4 single crochet ke stage berikutnya ke stage berikutnya yang di tengah ini buat 1 single crochet 3 chain 1 single crochet ke 4 ke 4 stitch berikutnya buat 4 single crochet lalu buat slip stitch dari sini kita tinggal mengulang cara yang sama buat 4 single crochet lalu 1 single crochet 3 chain 1 single crochet dan 4 single crochet akhiri dengan slip stitch lalu putus benangnya dengan gunting rapikan sisa benang untuk membuat kerah baju kita masuk di bagian yang ada front postnya kemudian kita masuk di bagian front loop baris ke 2 ambil benang di bagian tengah-tengahnya lalu masuk ke front loop berikutnya buat 1 single crochet dan 1 hdc di lubang yang sama ke front loop berikutnya buat double crochet increase atau 2 double crochet di dalam 1 lubang berikutnya ulangi pola ini ya buat 2 double crochet dan double crochet increase sebanyak 10 kali di bagian akhir tersisa 2 front loop buat hdc dan single crochet di lubang yang sama lalu di stitch terakhir diisi slip stitch putus benangnya dengan gunting rapikan sisa benang kita lanjut lagi membuat lengan bajunya masuk disini ya ambil benang yang sudah dibuat slip knot satukan kedua stage dengan slip stage dan 2 chain ini nanti tidak dihitung masuk ke stage berikutnya buat 2 double crochet di dalam 1 lubang atau double crochet increase ke stage berikutnya buat 2 double crochet di dalam 1 lubang tapi double crochet yang kedua diselesaikan dengan benang warna lain disini saya ganti benangnya dengan warna merah ke stage berikutnya buat 2 double crochet di dalam 1 lubang dengan warna merah tapi double crochet terakhir diselesaikan dengan warna biru lagi hasilnya nanti seperti ini ada 4 double crochet warna biru dan 2 double crochet warna merah ulangi lagi polanya buat double crochet increase dengan warna biru ke stage berikutnya buat double crochet increase tapi double crochet terakhir diselesaikan dengan warna merah ke stage berikutnya lagi buat double crochet increase dengan benang warna merah double crochet terakhir diselesaikan dengan benang warna biru setelah selesai gabungkan dengan slip stitch dan ambil benang warna biru baris kedua kita akan membuat baris pengurangan buat awalan 2 chain lalu double crochet ke stage berikutnya lalu buat double crochet decrease atau 2 double crochet tidak selesai dijadikan 1 dengan warna biru dan ambil benang warna merah untuk menyelesaikannya lalu buat 2 double crochet tidak selesai dengan warna merah dan ambil benang warna biru untuk menyelesaikannya ulangi lagi polanya buat double crochet decrease dengan warna biru lalu buat 2 double crochet tidak selesai dengan warna biru dan ambil benang warna merah untuk menyelesaikannya buat 2 double crochet tidak selesai dengan warna merah dan ambil benang warna biru untuk menyelesaikannya lanjutkan pola ini satu putaran setelah selesai gabungkan dengan slip stitch ambil benang warna biru baris ketiga buat 3 chain masuk ke stage berikutnya buat double crochet dengan warna biru diselesaikan dengan benang warna merah ke stage berikutnya buat 1 double crochet dengan warna merah tapi diselesaikan dengan benang warna biru lalu buat 2 double crochet dengan warna biru double crochet kedua diselesaikan dengan benang warna merah lanjut buat 1 double crochet dengan warna merah tapi diselesaikan dengan benang warna biru diakhir baris ketiga buat slip stitch dan ambil benang warna merah untuk benang warna biru bisa diputus dengan gunting baris keempat jalan dengan warna merah buat 1 chain lalu buat 15 single cross gabungkan dengan slip state selalu putus benang warna merah dengan gunting baris kelima saya ganti benangnya dengan warna putih buat 1 chain 1 single crochet 3 chain 1 single crochet di lubang yang sama selesai 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 1 putaran band setel bagian di bagian akhir ada 1 motif dan langsung gabungkan di single crochet yang awal dengan slip stitch putus benangnya dengan gunting rapikan sisa benang ulangi cara yang sama membuat lengan baju dari baris 1 sampai baris ke 5 untuk sisi sebelahnya lalu buat slip knot dan chain sebanyak 80 chain kemudian masuk dan diikatkan di bagian front post yang sudah kita buat tadi berikut ini untuk pola apel mini nya buat magic ring lalu buat 1 chain dan 6 single crochet di dalam magic ring tarik benang yang pendek dan eratkan satukan di single crochet yang awal dengan slip stitch baris kedua buat 1 chain lalu buat 2 single crochet tidak selesai dijadikan 1 atau single crochet decrease sebanyak 3 kali gabungkan dengan slip stitch lalu buat 1 chain sisakan benang agak panjang dan putus benangnya dengan gunting untuk daunnya ambil benang warna hijau yang sudah dibuat slip knot lalu buat 2 chain buat 1 double crochet 2 chain dan picot lalu buat 2 chain dan slip stitch di lubang yang sama sisakan benang agak panjang dan putus benangnya dengan gunting lalu buat 4 lagi bagian dengan cara yang sama seperti ini dan disatukan ke bagian rendar gaunnya tadi bisa diikat dulu dan dirapikan sisa benangnya untuk cara membuat bunga, pita dan juga talinya ini sudah ada di video saya yang sebelumnya dan sekarang tas rajutannya sudah jadi terima kasih sudah mengikuti video ini semoga suka dan bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati